Masjid Al-Jabar yang menelan dana 1 triliun itu terus mendatangkan polemik. Sebelumnya warganet membandingkan masjid hadiah dari MBZ di Solo yang hanya membutuhkan dana 300 miliar dengan Masjid Al-Jabar. Masalah kemacetan juga menjadi biang kemarahan warga di sekitar masjid. Mereka menuding pemerintah daerah tidak membuat kajian yang matang sebelum membangun masjid. Karena jalan di sekitar masjid sempit dan tidak layak. Akibat banyak turis yang berkunjung di masjid, warga perlu waktu berjam-jam untuk pulang ke rumahnya. Pendek kata, masjid itu malah mendatangkan mudorot bagi warganya. Ternyata selain polemik itu juga ada masalah sosial di sekitar masjid. Misalnya, kemiskinan yang akut. Ada rumah reot yang nyaris ambruk di dekat masjid itu. Nama pemilik rumah itu Nani Suharti yang berusia 67 tahun. Dia adalah warga kampung Ciwaru, Bojong Mekar, Bandung Barat. Kondisi rumah Nani Suharti sungguh memilukan. Rumah semi permanen yang ditempatinya itu rusak, lapuk, dan terancam ambruk. Nani yang tak lagi muda itu menjadi kepala keluarga. Karena suaminya sakit tak berdaya. Kondisi memprihatinkan rumah Nani itu terlihat kontras di tengah pemukiman warga sekitarnya. Rumah Nani yang paling reot dan tak layak huni itu. Di bagian depan rumah berukuran 4x4 meter persegi itu disangga bambu agar tak runtuh. Sementara di atap rumah, ada potongan baliho yang digunakan untuk menambal kerusakan pada genting rumahnya. Nani juga menggunakan bekas karpet tetangga untuk menutupi atap tempat tinggalnya. Keadaan genting rumahnya memang memprihatinkan. Karena sebagian telah terbelah dan bergeser dari tempatnya. Pendek kata, rumah itu memang sangat tidak layak. Apabila turun hujan disertai angin melanda Ciwaru, Nani dihinggapi kekhawatiran. Dia takut rumahnya ambruk tertiup topan. Karena ketika ada angin kencang, rumahnya berderak-derakan seperti mau roboh. Selain itu, Nani juga takut ketika terjadi gempa. Rumahnya yang sudah rapuh itu juga berderak sewaktu digoyang lindu. Yang paling dirisaukan Nani adalah suaminya, Eddie Mulyono, yang berusia 63 tahun. Sang suami tengah mengidap Parkinson. Dalam kondisi itu, sang suami tidak bisa kemana-mana. Jika rumah itu roboh, tentu sulit bagi suaminya untuk menyelamatkan diri. Rumah tersebut memang hanya dihuni pasangan Nani dan Eddie. Sang suami yang tak bekerja dan sulit beraktifitas karena keadaannya itu. Nani kini menjadi tulang punggung keluarga. Ia memperoleh penghasilan dengan mengandalkan pekerjaan sebagai tukang urut. Namun, permintaan jasanya sebagai tukang pijat kini berkurang. Praktis, Nani hidup dengan penuh kekurangan. Nani sudah mengajukan permohonan pada pemerintah setempat untuk memperbaiki rumahnya. Tapi sampai hari ini, bantuan tersebut tidak pernah datang. Pemerintah Jawa Barat sibuk membangun simbol kemegahan dengan Masjid Al-Jabar. Mereka tidak peduli ada banyak warga seperti Nani yang sangat membutuhkan bantuan. Rumah Nani lebih penting untuk diperbaiki daripada membangun tempat ibadah yang sudah banyak. Masjid Al-Jabar itu memang proyek yang dipaksakan oleh kader PKS bernama Aher, gubernur sebelum Ridwan Kamil. Sesuai dengan kebiasaan PKS yang hidup dalam simbol, mereka tidak memikirkan warga di Jawa Barat yang kekurangan. Mungkin kader PKS berpikir Tuhan perlu dibuat tersenyum dengan dibangunnya masjid yang megah. Sementara, orang-orang miskin yang menjerit ketakutan malah diabaikan. Ironi di Jawa Barat itu menjadi cerminan untuk hati-hati dalam memilih pemimpin. Mereka yang terbiasa hidup dalam simbol tidak paham dengan penderitaan di sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.